Aku akan membongkar semua kejahatan Umar Man, Pak. Padirian, kita harus ketemu. Ini benar-benar Zidane. Maluk, Timot. Kita masalah yang kau liar. Udah-udah ada, stop, stop! Kalau gila, rumuhin Kak Zidane. Zidane, tunggu! Zidane! Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. MP ID atau Movie Project ID. Seperti biasa sih, masih membahas tentang Love Story The Series. Sebenarnya apa sih yang telah terjadi di jakar Love Story The Series? Entah alur seperti apa yang sudah disiapkan oleh penulis dan sutradara untuk seluruh penonton setia Love Story The Series. Seperti Zidane yang mulai menunjukkan eksistensinya atau Arga Group yang mengalami kerugian besar-besaran. Yang bisa-bisa, Arga Group akan oleng ya guys. Lantas apa lagi ya yang akan terjadi di jakar Love Story The Series selanjutnya? Langsung aja ya guys. Inilah, Spoiler Prediction versi MP ID. Pertama, Zidane. Apakah benar dia akan kembali? Jika kita lihat trailer yang sudah muncul, maka bisa dikatakan Zidane seakan dimunculkan lagi setelah sekian lama dianggap telah meninggal. Tapi seperti yang kita lihat sih, sosok Zidane dimunculkan kembali setelah sekian lama. Tapi apakah benar Zidane masih hidup? Ada dua kemungkinan ya guys. Pertama, Zidane memang masih hidup. Mengingat tak pernah diceritakan secara pasti apakah benar Zidane ini benar-benar sudah meninggal atau belum ya guys. Namun demikian, untuk apa dia main kucing-kucingan dengan Madinah? Atau kenapa pula harus bersembunyi dari semua orang? Nah, saat inilah inilah yang masih menjadi misteri. Kedua, bisa jadi sih adegan Madinah yang mengejar Zidane adalah mimpi atau halusinasi. Dimana Madinah memang sangat merindukan Zidane. Mengingat bahwa lokasinya seperti di sebuah perkebunan atau padang rumput yang dipenuhi alang-alang. Bisa jadi ini mimpi sih guys. Ada satu hal yang menarik disini. Dimana seakan-akan penonton digiring untuk bisa lagi menerima Zidane kembali pada Madinah. Seperti pegawai love story yang mulai membahas Zidane. Seperti Madinah yang juga mulai terjadi konflik dengan Atar. Dan bahkan Atar sendiri berkata, apapun akan dia lakukan untuk kebahagiaan Madinah. Termasuk melepaskan Madinah untuk Zidane. Apakah ini semacam clue atau petunjuk? Entahlah. Karena hal ini terjadi bersamaan dengan Estah yang mulai jatuh hati dengan Atar. Dan jika benar Estah akan mulai menyukai Atar, maka bisa jadi. Ada beberapa hal yang mungkin saja akan terjadi. Apakah itu? Pertama, akan ada benturan lagi antara Rama dan Atar. Karena perlu kita tahu Rama ini sudah seperti orang gila ya guys. Tak peduli istrinya dimana lagi dan malah terus mengejar Estah. Bukan hal mustahil sih. Saat Rama tahu Estah dekat dengan Atar, maka benturan akan terjadi lagi antara Rama dan Atar. Kedua, hal ini bisa memicu terbongkalnya rencana Aneta yang bisa berefek domino. Karena kita semua tahu Atar dekat dengan Ken dan Maudie. Jadi mudah saja membongkar itu semua pada Ken dan Maudie. Entah sengaja atau sebaliknya. Dimana saat Dinda tahu bahwa Vanessa yang Rama maksud adalah Estah, maka efek domino akan terjadi. Dimana Dinda yang selalu berpikiran negatif pasti salah paham dengan Maudie lagi guys nantinya. Dan jika benar Zidane akan kembali muncul, maka bisa saja sih terjadi perubahan secara signifikan antara Madinah dan Atar. Bisa jadi, Madinah tetap memilih Atar karena bagaimanapun juga Atar sudah bertunangan dengannya. Selain itu bukan sifat Zidane juga sih jika harus merebut atau berada di antara Atar dan Madinah. Karena Zidane akan sadar bahwa dia sudah terlalu lama meninggalkan Madinah. Atau dengan keadaan Zidane, Atar akan mengalah, tergeser dan tak bisa bersatu dengan Madinah. Dan apakah benar Madinah akan bersama Zidane lagi, sementara Atar akan dekat dengan Esta. Gimana guys, kalian setuju yang mana? Madinah dengan Atar? Atau Zidane dengan Madinah? 2. Haris menikah dengan Anita Entah harus senang atau tidak ya guys melihat Anita yang akan segera menikah dengan Babe Haris. Tentu saja, Anita terpaksa melakukan semua itu. Mengingat itu semua karena tak mau kembali di penjara. Bisa jadi sih, setelah Mama Anita menikah dengan Babe Haris, Mama Anita harus hengkang dari rumah Ken dan Maudie. Ya, tentu saja itu membuat rumah tangga Ken dan Maudie sedikit lebih damai. Mengingat tak ada mata-mata lagi di rumah Ken. Namun, Anita pasti berusaha untuk terus mengulur waktu sih, ya semisal minta mahar yang fantastis. 2 miliar seperti yang disebutkan Haris dalam trailer. Ya, meskipun Anita tetap harus terpaksa menikah dengan Haris sih, karena Ken pasti kembali menekan Anita jika dia terus berulah. Ketiga, Panjul akan jadi bumerang Arman. PT. Armelia Sentosa memang sebentar lagi akan siap untuk menggeser keberadaan Arga Group. Ya, memang sepertinya kerugian Arga Group yang fantastis tak bisa dihindari lagi ya, guys. Ya, seperti biasa, Arga akan lebih sering mengalami serangan jantung akhir-akhir ini. Karena semua hal yang beruntun akan terjadi membuat Arga Dana semakin dendam pada sosok Arman dan juga kakaknya, Haris. Tapi satu hal yang mungkin lolos dari perhitungan Arman yang tak lain adalah Panjul. Panjul yang sudah merasa ada yang tak beres dengan PT. Armelia Sentosa, tentu saja entah di episode yang keberapa ya, guys. Panjul akan merasa perlu untuk memberitahukan kepada Modi mengenai rencana Arman dan PT. Armelia Sentosa. Dan pasti ada kemungkinannya juga sih Panjul akan menjadi mata-mata untuk Modi ke depannya. Ya, semoga aja ya, guys. Karena dengan begitu, Arga Group akan mudah untuk mengalahkan PT. Armelia Sentosa dan merebut kembali beberapa saham perusahaan. 4. Dinda dalam bahaya Yap, Andi kabur dari penjara dan Dinda adalah targetnya, begitu pun Rama. Maka dalam beberapa episode yang mendatang, Mama Dinda akan dibuat ke alang kabut karena tentunya kaburnya Andi dari penjara akan jadi teror tersendiri untuk Mama Dinda. Dan juga Rama pun bisa dalam bahaya. Dan bisa juga, saat Andi berusaha menyelidiki Rama, dia akan tahu Rama dekat dengan Esta, sosok yang diceritakan sangat mirip dengan Vanessa. Lalu apakah Andi akan jatuh hati juga pada Esta? Jika benar begitu, maka akan terjadi kisah yang berulang lagi ya, guys. Yang mirip konflik antara Andi dan Rama dulu, sama-sama memperbutkan satu orang gadis. 5. Maudie akan bangkitkan Arga Group Arga Group memang dalam masalah besar, tapi ingat, Maudie sudah mulai menghandle perusahaan. Jadi perlahan tapi pasti, Arga Group akan mengalami kemajuan. Karena Ken pasti akan membantu Maudie. Lomba keluarga bahagia yang akan diikuti oleh Ken akan membuat kredibilitas Arga Group kembali bangkit. Karena tentu saja, saat Maudie dan Ken memenangkan Lomba itu, maka Arga Group juga akan ikut terangkat dan jadi sorotan media juga. Sehingga hal ini akan menimbulkan kepercayaan dari investor dan klien pada Arga Group lagi. Jadi tenang aja ya, guys. Di tangan Maudie, Arga Group akan berada di masa gemilangnya. Ya, tentu saja itu semua butuh proses yang tidak sebentar. Demikian guys prediksi analisa dan juga sedikit opini versi MPID untuk Senator Love Story The Series hari ini. Mohon maaf jika terjadi perbedaan, karena semua ini hanya analisa semata. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe jika memang kalian suka dengan video ini, tapi dislike aja guys jika memang kalian tidak menyukainya. Sekian dari MPID, tetap sehat, see you in the next video. Terima kasih.